Alasan ayah Bibi mengajukan perwalaian asuh Gala ini, kenapa sampai ke pengadilan, kan seharusnya mungkin bisa di asuh bersama-sama dari baik keluarga Om dan keluarga Bibi. Iya, itu kan memang sudah Om Deddy bicarakan ya sama Pak Faisal pada saat itu. Jadi kita ingin mengasuh bersama, tapi ternyata memang ini harus ada ketetapan hukumnya untuk Gala ini. Jadi hak perwalaian anak itu memang harus ditetapkan oleh pengadilan. Jadi ternyata Pak Faisal sudah mengajukan itu ke pengadilan Jakarta Barat. Seperti itu. Jadi tidak apa-apa, saya tidak merasa ini sesuatu yang aneh, tapi memang harus seperti itu. Harus seperti itu. Jadi harus ada penetapan yang jelas bagi Gala. Hak asuhnya itu siapa. Apakah nanti ke keluarga Bibi atau ke pihak keluarga Vanessa yang diberkali oleh saya sebagai orang tua dari Vanessa. Seperti itu. Jadi memang harus ditetapkan di pengadilan yang menetapkan hak perwalaian anak itu siapa nantinya. Biar nanti pihak pengadilan yang akan memutuskan. Tapi sebelumnya sudah ada diskusi dulu, Pak? Ya kalau diskusi sih ada. Ya diskusi sebelumnya ada dengan keluarga Bibi. Tapi kan memang yang namanya keluarga dari saya, keluarga pihak Vanessa juga ingin merawat Gala. Jadi keluarga Bibi juga ingin merawat Gala. Nah supaya tidak terjadi sesuatu perebutan Gala, ya biarkan nanti pengadilan yang akan menentukan Gala diasuh oleh siapa. Tapi bukannya berarti saya nanti misalnya Gala itu di pengadilan menetapkan Gala diasuh oleh keluarga Bibi itu saya tidak bisa menengok atau merawat. Tidak gitu. Ini hanya penetapannya saja seperti itu. Jadi sudah ada pembicaraan sih sebelumnya gitu. Tapi pembicaraan itu kan buka sebelumnya tidak dibarengi dengan... Artinya tidak dibarengi dengan hukum ya. Artinya saya kan buta nih dengan hukum. Makanya saya juga sama Bang Milano ini saya konsultasi. Supaya tidak terjadi salah keputusan. Salah saya mengambil keputusan. Saya sih sebenarnya supaya nanti endingnya sih tidak ada yang dirugikan. Endingnya saya sebagai pihak Panesa tidak dirugikan dan pihak Bibi juga tidak dirugikan. Jadi saya tadi banyak bertanya kepada Bang Milano dan ada keluarga juga disini dari Profesor Bambang. Beliau juga memberikan banyak masukan ke saya mengenai hal ini. Karena ini sudah menyakut hukum. Jadi saya tidak takut salah langkah. Jadi saya bertanya pada Bang Milano dan Profesor Bambang. Om, tadi kan saya ada di PA ya. Itu katanya ada permohonan perwalian tunggal om. Dalam konteks hanya Pak Faisal saja itu permohonannya. Apakah om juga mengajukan permohonan perwalian juga ke PA? Ya, karena domisi lininya kan berbeda. Kalau Pak Faisal kan domisi lininya di Jakarta Barat. Ya, saya di Jakarta Pusat. Jadi memang kami sama-sama mengajukan perwalian untuk anak sesuai domisi lininya. Oh berarti ada dua pengadilan ya kan? Salah satunya Pak Faisal, satunya om berarti jatuhnya. Ya, betul. Tapi di dua wilayah yang berbeda. Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Seperti itu. Berarti kemungkinannya masih 50-50 dalam hati. Walaupun ada diskusi sebelumnya. Tapi ya pada intinya kan Pak Faisal mengajukan. Kamu juga mengajukan. Artinya sama-sama masih berharap seperti itu. Iya, iyalah. Jangan sampai nanti. Saya kan ini gala nanti. Ya sebenarnya kan cucu ya. Jadi saya pinginnya sih nanti gala itu siapapun yang ngasuh. Ya itu untuk kebaikan gala. Yang jelas pengadilan itu sudah menetapkan saja. Ya kalau saya sih sebenarnya sebagai hakeknya ya. Jangan sampai nanti dia besar nanti. Kalaupun misalnya saya tidak menginginkan merawat gala. Takutnya nanti-nanti di besar nanti galanya kok kakeknya tidak memperjuangkan saya sebagai cucunya untuk dirawat atau diwalikan. Jadi itu sih sisi pos menurut saya ya. Tapi saya nggak tahu dari Pak Faisal. Saya ingin nanti cucu saya ini gala besar itu dia melihat kakeknya itu memperjuangkan untuk saya rawat. Jadi saya benar-benar memperjuangkan gala. Tapi bukan untuk berperang untuk memperbutkan gala dengan Pak Faisal. Saya sama-sama kita sama-sama yang terbaik untuk gala. Itu saja sih. Oke Om. Tapi apakah akan ada perjanjian tertulis antara Om dengan Pak Faisal terkait gala gitu. Misalkan salah satu pengadilan memutuskan hak untuk gala untuk pihak ini gitu kan. Apakah ada perjanjian antara Om dengan Pak Faisal terkait hal itu. Pasti. Pasti ada. Yang jelas pasti untuk kunjungan. Ya. Ya. Maksudnya kalau sudah ditetapkan hukum. Gala di asuhnya sama saya atau sama keluarga Bibi. Ya perjanjian tertulisnya mungkin saya boleh mengunjungi dia di akhir pekan. Ya mungkin saya bawa boleh 2-3 hari. Ya itu mungkin perjanjian antara tertulis antara keluarga aja. Tapi penetapannya sudah ditetapkan oleh pengadilan. Kalau gala itu hak asuhnya mungkin diambil oleh keluarga saya, Vanessa atau keluarga Bibi. Kalau perjanjiannya mungkin itu aja. Supaya jadi nanti kalau saya ambil di weekend. Jangan sampai tidak dikasih. Tapi kan sudah ada perjanjian. Di weekend itu saya mungkin saya ambil gala. Saya 2-3 hari. Mungkin Jumat Sabtu Minggu mas saya. Senin atau sampai Kamis di rumah orang tuan. Berarti akan ada perjanjian hitam di rumah tuan? Saya sih inginnya ada perjanjian. Seperti itu. Ya nanti saya akan konsultasikan lah ke Bank Milano ya. Gimana nanti ke depannya. Supaya nanti sama-sama enak lah ya. Biar gimana kan saya juga ingin dekat juga dengan gala ya. Kondisi saat ini seperti apa? Dedi mungkin gala? Kondisinya sama mamanya tadi ya. Sehat sih ya. Di weekend. Si main aja. Mau main. Tadi abis jadi rumah sakitnya? Iya. Tadi rencananya hari ini mamanya mau bawa masas. Yang mijit khusus anak. Tapi karena gak jadi mungkin besok. Mamanya bawa orang yang asas yang biasa mijit anak ya. Besok. Jadi kemungkinan. Jadi kondisinya sudah makin membaik. Dedi maaf mungkin yang proses asuransi itu sudah terjelas di mana? Proses asuransi kan ada beberapa asuransi. Nah ini saya akan jelasin juga. Untuk yang asuransi yang khusus. Yang Vanessa. Yang sebelum menikah dengan Bibi. Itu saya sudah urus. Dedi sudah urus. Dan berkasnya sudah Dedi kirim ke Prudensial. Itu tinggal tunggu kabar aja dari Prudensial. Tapi kalau yang asuransi yang lainnya. Itu masih proses. Jadi masih proses. Jadi yang diurus ini adalah asuransi yang sebelum Vanessa menikah dengan Bibi. Yang saya tidak tahu ya. Yang ahli warisnya itu Mayang dan Dedi. Nah itu yang saya urus. Dan itu ternyata juga sudah dibayar. Semua ya setahun ya. Setahun atau dua tahun? Atau hukumnya premi. Ya premi itu sudah dibayar setahun. Jadi premi itu sudah dibayar satu tahun. Jadi tidak dicicil lagi. Jadi sudah lunas. Dari awal. Ya itu yang masalah asuransi yang sudah diurus. Kalau untuk asuransi pendidikan galas sampai kuliah itu gimana Om? Dia itu sedang diurus. Sedang diurus. Ya sedang diurus. Itu hanya untuk di kuliah saja apa mungkin? Minyak sekolah saja. Terus dia sampai semuanya. Sampai kuliah. Sampai kuliah. Sampai dia selesai. Iya. Om. Tadi kan di pengadilan agama ada tentang penetapan ahli waris Om ya. Setiap. Maksudnya Pak Faisal juga ada PAW. Mungkin Om di Jakarta Pusat ada PAW juga Om ya. Nah untuk penetapan ahli waris ini. Sudah ada dari keinginan Om itu seperti apa sih Om? Ya keinginan saya suratnya terpisah. Jadi ahli waris dari pihak Bibi memiliki surat tersendiri. Untuk Vanesa memiliki suratnya tersendiri. Jadi terpisah surat penetapan ahli waris itu. Nah setelah nanti surat itu keluar. Itu nanti ke depannya bagaimana barang-barang yang Vanesa nanti diambil oleh pihak. Keluarga atau saya yang barang-barang Bibi diambil oleh pihak Bibi. Lalu bagaimana dengan harta bersama Om ketika pernikahan? Saya belum bisa jawab untuk harta bersama. Jadi untuk sementara sih itu aja. Tapi om, untuk alasan mengajukan ke pengadilan tersebut tuh karena ada polenik antara keluarga, om apa gimana om? Enggak ada sih. Saya baik-baik aja kan saya dibilang. Saya baik-baik aja sama keluarga Bibi. Ya ada benar kata bubut. Jadi kita untuk mengesahkan aja. Jadi untuk penetapan aja supaya ada keadilan di sini. Jadi ada keadilan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Seperti itu aja. Tapi untuk hubungan kami baik-baik saja sama keluarga Bibi. Terkait asuransi, Dedy. Tadi kan ada di bidang pendidikan. Terus ada juga masih betul. Soal bidang tekstil. Terus ada juga perhiasan seperti yang diberikan untuk balang asuransi lainnya. Enggak ada. Itu enggak ada. Ya Dedy sih belum tahu ya. Belum detail ke situ. Dedy hanya urus untuk asuransi yang... Ya kita satu-satu ya. Karena kalau kita diurus semua kan ini ya. Ya pelan-pelan dulu. Satu-satu. Kemungkinan ada. Tapi Dedy belum tahu. Soal bisnis Vanessa sekarang gimana sih Om? Apa gimana nanti diurusnya? Bisnis Vanessa nih. Apakah akan ada yang menjalankan Om? Ya keinginannya sih seperti itu. Untuk masalah bisnis memang belum dibicarakan langsung kepada saya. Ya untuk masalah bisnisnya Vanessa. Belum dibicarakan secara langsung saya lagi. Saya sih menunggu. Menunggu saja. Kalau memang itu mau dibicarakan ke saya, mau gue. Tapi saya kan enggak, istilahnya tidak mau menanyakan itu. Tapi kan saya tahu. Ya seharusnya kan sebenarnya memang saya diajak bicara untuk usaha Vanessa itu ya. Sampai sekarang saya belum. Belum dibicarakan. Tapi enggak apa-apa. Saya menunggu saja. Jadi bilang kan netizen kan banyak yang memborong dagangannya tuh. Sampai katanya uangnya nanti terkumpul. Katanya untuk dikasihkan ikan galak itu. Tertahu informasinya belum? Iya kalau memang itu ya benar ya syukur Alhamdulillah ya. Apa yang dilakukan semua itu kan juga untuk semua untuk galak. Ya untuk galak. Sekali lagi untuk galak dan untuk terlibat langsung untuk masalah pembelian apa penjualan barang-barang Vanessa. Sekali lagi Deddy enggak tahu sama sekali. Sudah ya? Jadi ini dari pengadilan kan menyarankan untuk mengajukan permohonannya secara berbarengan agar tidak ada perebutan. Ini gimana Ded? Maksudnya gimana? Jadi dari pengadilan ini menyarankan supaya mengajukan permohonan Akasunnya ini berbarengan gitu antara Deddy sama Pak Ded Faisal. Supaya tidak ada pesan perebutan ini seperti apa Ded? Ya jadi sih sebenarnya tidak ada. Jangan disebut-sebut sebagai perebutan ya. Deddy enggak setuju untuk itu. Tapi karena kan ini kan tempatnya aja berbeda kan. Hanya Jakarta Barat sama Jakarta Susat gitu. Jadi memang harus disama-sama mengajukan. Kalau memang Deddy tinggal di Jakarta Barat kan ya kita sama-sama di Jakarta Barat. Tapi karena ini kan terpisah. Jadi kesannya kan seperti memperebutkan. Kembali sih tidak seperti itu. Sekali lagi saya mohon sama media jangan dipelintir ya untuk hal ini. Jadi sekali lagi enggak ada-ada perebutan. Kalau saya sih ingin itu yang tadi saya bilang. Jadi ada kepastian hukum aja gitu. Supaya tidak ada keadilan ya. Iya statusnya jadi jelas gitu loh. Jadi statusnya jelas. Jadi jangan ada yang merasa dihukumkan. Karena sudah ditetapkan oleh pengadilan. Kalau emak sering ketemu Gala nih. Kalau om Doli sendiri sering ketemu Gala juga enggak sih? Seminggu berapa kali mungkin? Iya kan kita baru dikatakan seminggu berapa kali ya kita juga.